Selamat datang Persebaya Mania, Madura United sedang on fire di BRI Liga 1 2022-2023. Madura United berpotensi pecahkan rekor baru yang belum pernah dilakukan oleh klub lain di Liga 1. Sejak 2017, belum ada klub yang mampu merebut kemenangan beruntun dalam 4 pertandingan awal. Klub berjulukan Laskar Sape Krab itu telah mengemas 3 kemenangan sejauh ini. Mereka berturut-turut berhasil membantai Barito Putra, mencuri 3 poin dari markas Persib Bandung, dan menang tipis atas Persib Kediri. Secara rekor pertemuan, Madura United tak pernah sekalipun meraih kemenangan atas Persebaya di turnamen Liga 1. Bermain di depan bonek Mania, jelas menjadi tantangan berat bagi mereka. Tetapi catatan di atas kertas tersebut bukan hal yang menentukan pertandingan. Setidaknya ada 3 pemain Madura United yang wajib diwaspadai oleh lini pertahanan Persebaya. Kemungkinan mereka akan sulit dihentikan di pertandingan hari ini. Siapa saja mereka, yang pertama, Kleberson Martins. Dengan postur tinggi besar, ia kerap menjadi tembok tangguh untuk menahan setiap serangan spora di selawan. Sejauh ini, Madura United hanya kebobolan sekali oleh penyerang Persib, David Da Silva. Pertama kali tampil di Indonesia tak membuat Kleberson Martins minder. Ditandemkan bersama Farudin Arianto justru membuat kebintangannya terlihat jelas. Menghadapi Persebaya, Kleberson sudah pasti bakal kembali diandalkan. Ia bakal mendapat tugas untuk menghalangi penyerang Persebaya bertubuh jangkung, Silvio Junior, untuk mencetak gol. Yang kedua, Luis Marcelo. Luis Marcelo Morais dos Reis alias Lulinya jadi bintang kemenangan kala itu lewat torehan hat-trick. Tambahan satu gol ke gawang Persib membuatnya nyaman berada di puncak top skor sementara. Madura United bermain luar biasa dalam tiga laga perdana. Mereka berhasil menciptakan 12 gol di mana 8 gol di antaranya mereka ciptakan di laga perdana kontra Baritoputra. Persebaya jelas harus mewaspadai keuletan pemain berusia 32 tahun tersebut. Bukan tak mungkin, ia bakal jadi pembeda bagi Madura United seperti di laga sebelumnya. Yang ketiga, Hugo Gomez. Sinar Hugo Gomez dos Santos Silva alias Jaja, langsung tampak setibanya di tanah air tahun lalu. Walaupun timnya terseok-seok sepanjang musim, permainannya berulang kali menjadi pembeda bagi timnya. Di musim ini, eks penggawat timnas berhasil U17 itu jadi kunci kekuatan timnya bertengger di puncak klasemen. Ia tentu bakal mencoba tampil gemilang di kandang Persebaya. Maka dari itu skuad Persebaya wajib mewaspadai tiga pemain ini, jika tidak ingin dipermalukan Madura United. Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.